Intro Kapolsek Tabirulu Ibtu Ramadhan Agustiansah menjenguk kartini 37 tahun wanita yang pendarahan usai melahirkan di mobil ambulan mogok hingga dievakuasi ke mobil patroli agar dibawa ke rumah sakit Untuk menemui kartini, perwira yang baru bertugas satu bulan di wilayah Tabirulu Merangin Jambi itu bertandang ke rumah sakit MMC Kota Bangku bersama sejumlah anggotanya Saat Ibtu Agustiba di rumah sakit MMC Bangku, wanita asal desa Muara Cernih itu tengah terbaring di ranjang pasien dengan tangan terinflus Pada saat menjenguk Kapolsek menanyakan kondisi kesehatan ibu itu dan ibu tersebut mengaku kondisi mulai membaik setelah mendapatkan transfusi tiga kantong darah golongan AB Ibu lima anak itu juga mengucapkan terima kasih kepada anggota Polsek Tabirulu, Aibda Homan Kanit Intelkam Polsek Tabirulu yang telah mendonorkan darahnya Tak waktu lama Ibtu Agustus untuk bertemu Kartini Beberapa menit berselang ketika suami dari Kartini tiba, ia memberikan amplop berisikan sejumlah uang Uang tersebut merupakan sumbangan sukarela dari anggota Polsek Tabirulu Kami juga dari Polsek Tabirulu memberikan bantuan untuk ibu ini Dari hasil sumbangan sukarela dari Persauda Polsek Tabirulu Kebetulan kemarin ibu ini kurang darah, ibu itu tiga kantong darah Kemarin masih malam tadi masih kurang satu darah Akhirnya ada salah satu anggota kami Sama darahnya golongan AB yang cocok dengan ibu itu langsung kami berikan Untuk malam tadi Nanti insya Allah kalau ibu sudah sembuh kami main Ya ibu maaf mengganggu Alhamdulillah sehat Berapa kantong darah? Empat kantong Enakan badannya gimana sekarang? Sekarang sudah ada enakan lah Ya minta terima kasih lah pada Bapak yang mau mendonorkan darah saya Sebelumnya gimana? Sempat pingsan gak? Enggak sempat Insya Allah ya enggak sempat pingsan Mulai pendarahan sampai sekarang gak enak Enggak ada pingsan Sebelumnya Kapolsek Tabirulu Ibtu Ramadan Agustian Shah Bersama anggotanya membantu warga desa Muara Jernih Bernama Kartini 37 tahun mengalami pendarahan setelah melahirkan pada 18 Juni 2021 Yang mendapatkan informasi dari warga adanya ibu yang mengalami pendarahan Di tengah jalan hutan arah bangku sejauh 50 km Kapolsek pun langsung terjun mendatanginya dan membawa ke rumah sakit MMC Bangku Dengan menggunakan mobil patroli Dari Kabupaten Merangin, Tim Liputan melaporkan